Pasukan penjaga perbatasan jadi garda terdepan mengawal kedaulatan NKRI. Seperti halnya pasukan penjaga pulau terluar wilayah timur yang kini menjaga pulau Endana, salah satu pulau terluar dan terselatan Indonesia di Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Meski mengalami keterbatasan fasilitas, namun para anggota TNI setia menjaga batas NKRI. Sejumlah anggota TNI Angkatan Laut Korps Marinir ditugaskan untuk berjaga di pos jaga pulau Endana, Nusa Tenggara Timur, di wilayah Kepulauan. Pulau Endana merupakan pulau tanpa penduduk dan hanya dihuni oleh para anggota TNI. Dan para prajurit TNI yang bertugas hanya akan menjadi penghuni selama beberapa bulan dan akan digantikan dengan pasukan lain. Namun selama beberapa bulan bertugas, mereka memiliki pekerjaan yang paling utama, yakni berjaga di pos terluar Nusantara, Pulau Endana. Salah satu kegiatan rutin lainnya yakni membersihkan senjata sebagai salah satu hal penting sebelum melakukan patroli. Untuk saat ini karena kendalanya kita lagi ada rusak, si rider kita rusak, perahu karet kita rusak. Jadi untuk kegiatan patroli sampai saat ini kita hanya sebatas patroli di sektor saja, patroli di darat. Untuk patroli laut kita belum bisa laksanakan sekarang karena keterbatasan tadi. Pulau Endana memang tidak memiliki penduduk dan saat ini dimanfaatkan untuk jagar alam. Karena inilah salah satu kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga. Sebagai gambaran untuk menuju Pulau Endana bisa dimulai melalui kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Pulau Rote yang ditempuh selama 2 jam penyeberangan. Kemudian dilanjutkan kembali dengan menyeberang dengan kapal dari Pulau Rote menuju Pulau Endana. Atau bisa ditempuh dengan pesawat dari Kupang menuju Pulau Rote. Namun tetap saja, untuk menuju Pulau Endana tetap harus menyeberang dengan kapal motor selama 1 jam. Pulau Endana masuk dalam wilayah Kabupaten Rote Endao, Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, pulau ini merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia. Selain bertugas menjaga perbatasan, para pasukan ini juga selalu bersosialisasi dengan warga luar yang datang untuk menggelar kegiatan di pulau terluar ini. Seperti menggelar upacara 17 Agustus bersama para peserta jelajah sepeda rote. Sampai jumpa di video selanjutnya.